Meskipun memiliki berbagai jenis usaha, namun Luna Maya mencoba membuka bisnis baru di bidang kuliner. Restoran yang menyediakan menu Korea belum lama diresmikan olehnya. Karena Luna menjanjikan makanan yang disajikan bukan saja otentik rasa Koreanya, tetapi juga memiliki cita rasa yang berlimpah. Pemirsa Silet Air CTI sukses sebagai seorang entertainer ternama. Ternyata tidak membuat Helena hanya fokus pada karir keartisannya. Tetapi tidak sedikit artis yang tak hanya sukses di karir, tetapi juga berhasil membangun dan mengembangkan bisnis mereka. Tentu ada yang harus diperjuangkan dengan kerja keras untuk bisa memiliki bisnis, ditegak kesibukan mereka sebagai artis. Dan pemirsa inilah artis ganteng dan cantik yang memiliki bisnis lain menjadi entertainer. Siapa sajakah mereka? Dan apa bisnis mereka? Di urutan pertama artis ganteng yang memiliki bisnis lain menjadi entertainer adalah Samuel Zilguin. Rupanya pemain sinetron, bintang iklan yang wajahnya warawiri di televisi ini, juga mempunyai investasi di bidang usaha rumah kos-kosan. Saat senggang, Samuel mendatangi kos-kosan miliknya yang berada di kota Bandung. Rencananya dia akan mengecat ulang kamar-kamar yang disewakannya itu. Dan Samuel pun melakukan room tour menunjukkan tempat usaha yang dia miliki. Lelah berkeliling kamar kos, rasa lapar pun menyerang. Rupanya saat berangkat dari Jakarta ke Bandung, Samuel belum sempat sarapan. Samuel memutuskan memasak mie instan ala anak kos yang dibuat di dapur kantin yang juga menjadi bagian dari bisnis kos yang dimilikinya. Dan inilah mie goreng instan ala anak kos siap untuk disantap. Gue lagi on the way ke Bandung. Sama temen-temen gue nih, ada Gary, Vino sama gue. Nah, jadi karena gue masih di, masih ngerawat nyokap, jadi karena kondisinya udah bisa gue tinggal-tinggal, jadi hari ini gue sekali ngecek kos-kosan gue di Bandung. Nah, kebetulan juga udah beberapa tahun, jadi harus di-chat segala macem. Oke guys, jadi ini kos-kosan gue. Jadi gue beli kos-kosan ini nih, 2015-2016, kalau masalah. Nah, yuk kita masuk. Nah, ini ada kantin nih. Kantinnya sampai sini nih ceritanya nih. Tuh, paling jaga. Nah, ini tempat dapur. Sekarang kita udah masuk bagian lobby-nya nih. Jadi lobby-nya ini kayak cuma buat terima tamu atau misal ada mahasiswa atau orang tua yang daftar. Disini juga ada aquarium, nernyata. Gue juga baru tau. Nah, ini buat tamaran jaga disini nih. Jadi, kalau gue gak akan nyebutin jumlah kamarnya, tapi ini tanahnya kurang lebih 590. 590 dan ini ada tiga tingkat. Nah, ini kayak, ini buat, biar tampilannya bedalah. Gue kasih bata-bata kayak gini. Gue betul lagi nge-chat kamar. Semua kamar gue cek. Humbung ada orang, jadi pas anak mahasiswa dateng, udah bagus, udah bersih, udah tinggal nempatin. Nah, ini rumput si kaitis. Nah, ini kamar-kamarnya. Jadi, dari gue sendiri, gak bikin kamar yang mewah banget. Karena gue ngikutin area sekitar. Jadi, biar gak jomplang banget. Jadi, gue ngikutin standar mereka seperti apa, paling gue tambah-tambah dikit. Jadi, kayak ini gue siapin kasur, meja buat belajar, sama buat lemari, baju. Nah, terus kamar mandi, toilet duduk, ada water heater. Semua loket. Nah, jadi yang dikerjain dulu tuh, lantai tiga sebenarnya. Coba kita lihat deh, mana yang udah dikerjain. Oh, ini belum. Jadi, kayak setiap kamar itu tergantung mahasiswanya. Tingkat kebersihan kamar. Karena gue gak mungkin kontrol satu-satu. Jadi, yang penting mereka hidup di natura. Yang jelas, yang kalian harus pelajarin ada lingkungannya. Lingkungan sekitar. Mereka tuh gimana? Kamarnya, pembayarannya, warganya, sisi keamanannya, terus kampusnya itu gimana? Jadi, yang pertama banget buat pelajarin itu adalah kampusnya. Jadi, kita mau bikin miglu, guys. Ala anak-anak kos-kosan. Biasanya pake apa aja, selain telur ya, Los? Pake sayur, sawi. Sawi ada? Ada. Terus, kalo saya masak, saya bayar gak? Tapi rasa-rasanya gak sih di sini masuk? Gak ada. Gak ada rasa ya? Masuk saya juga gak. Udah, telurnya di bawang ini hancur. Apa-apa lah. Ini biasanya gak hancur, kan? Bisa hancur. Gak apa-apa, natural itu. Say, guys. Masih masih ada di Bandung? Ya, cuma mau big, ada passive income aja, dan memiliki evaluasi value tanah yang bisa meningkat lah dari tahun ke tahun. Lumayan. Jangan sebut jumlahnya lah, jangan. Ada cukup lah tiap bulan beli mobil. Amin, mobil-mobilan tapi. Nah, ya udah standar sih mirip lah. Bedanya ada, ya ada AC, ada pintu, ada atap sih. Banyak lah, lumayan. Tiap bulan beli mobil-mobilan bisa. Ya, iseng-iseng lah. Soalnya gue setiap judul, ya gue harus bikin sesuatu. Apalah itu. Iya, apa kayak gue bikin apa gitu. Jadi duitnya gak hilang gitu aja. Ahmad Jalaluddin Rumi Menempati urutan kedua artis ganteng dan cantik yang memiliki bisnis selain menjadi entertainer. Tampan. Pandai bermusik. Karirnya di dunia entertain terbilang moncer. Lajang berusia 24 tahun memilih membuka kafe di rumah lama milik orang tuanya yang berada di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Mengajak sang bunda room tour ke kafe yang mengangkat konsep klasik, vintage, dan retro itu. Terlihat dari interior yang digunakan, termasuk pajangan yang dipasang menggambarkan era jadul. Sang kakak Al-Ghazali mendukung usaha adiknya. Dia sengaja datang ke kafe menanyakan perkembangan usaha sang adik sambil belajar meraci kopi. Tak hanya itu, Al juga melayani konsumen dengan mengantarkan kopi pesanan mereka. Mencicipi kopi buatan El Rumi juga ingin dirasakan bunda Maya. Dengan sedikit kaku, El meracik kopi dengan menggunakan mesin kopi yang rupanya dibelikan oleh sang bunda. Sambil meracik kopi, Maya memberi usul agar nama-nama kopi maupun hidangan di kafe itu menggunakan nama dari judul lagu buatannya. Dan akhirnya, kopi gula aren yang diberi nama Kopi Ratu pun selesai diracik dan ditempatkan di gelas enamel bermotif beririk. Ini kan rumah lama ya dulu ya? Rumah lama ya. Dulu ini jaman dulu aku tahun dulu itu studio. Sekarang kenapa berubah jadi kopi, tempat kopi? Jadi sebenarnya ide awalnya itu muncul karena ayah di penjara ya? Jadi ayah di penjara, terus akhirnya kantor nggak jalan, terus atur bener-bener sepi, dikosongin, dikunci doang. Aku lihat, sayang juga ya ada lahan yang lumayan cukup gede di pondok indah, nggak dipakai, terus aku pikir kenapa nggak dimanfaatin. Akhirnya bikin-bikin, akhirnya bikin kafe ini. Sebenarnya awalnya itu sih, lebih ke konsepnya musik, musik, klasik, retro. Jadi untuk mendukung kesan itu, penyajiannya di sini pakai gelas enamel ini. Berarti ya pakai pedang jahe gitu-gitu, nggak ya? Nggak, cuma istirahat es kopi susu, macam-macam. Mesti pakai ini, ya makanya itu seorang kopi, terus diseruput. Di kopi balikin itu ya? Aku penasaran, pengen tahu gimana El Rumi, yang punya ide bikin rumah Rumi ini, kopi-kopian, gimana caranya dia membuatkan kopi untuk aku. Karena aku ini penggila kopi, maniak. Oke, oke. Oke. Bisa, bisa, bisa. Wih, namanya dewa dan ratu rumah Rumi. Mari, mari Rumi, oh mari Rumi. Jadi udah mau dibikin yang dewa. Ratu dong. Ratu, ya. Ini buat kalian informasi, perbedaan yang dewa dan ratu adalah, yang dewa itu lebih strong kopinya, kalau yang ratu itu lebih creamy. Sesuai namanya, kalau ratu creamy, dewa lebih strong. Sekarang, oh iya guys, ini mesin yang beliin bunda. Ini mesin yang bunda beliin. Aku penasaran pengen ke sini, pengen cek. Jadi ini kita timbang dulu, kita pakai kopinya sekitar 17-18 gram. Jadi gak taro. Ini otomatis perang 6 detik. Oke. Masukin dari kiri sini udah. Oh gitu. Nah. Ini kayaknya kamu emang suka, emang bukan barista ya, jadi kamu pasti ratakan ya. Papa, lu aja, pal. Udah, baristanya aja yang bikin. Baristanya aja yang bikin. Baristanya aja yang bikin. Nanti aku yang ngeracikin. Oh iya. Lihat bikin SP saya, pal. Tapi semua ada hitungannya ya? Ada. Makanya rasa itu dari hitungannya. Sebenarnya kayaknya tiap toko kopi, ya bahannya sebenarnya sama-sama aja. Cuman komposisinya kan beda-beda. Jadi gini guys, kita menggunakan ini supaya, wih, kayak berasal di tahun 60-an ya. Kita juga jual dessert. Ada puding, ada kentang goreng, dan rencananya kita ingin jualan bakmi sih. Gimana? Enak, enak. Enak, enak. Enak dong. Ratu. Ratu. Sebenarnya, apa ya, orang tua juga sekarang udah mulai kerana bisnis kan. Jadi udah mulai berbicara dikit-dikit lah. Sama kakak Ade kan, pingin sukses bareng-bareng kan. Ya kita doain aja, semoga aku sukses, aku sukses, dan dulu juga sukses. Berada di posisi ketiga, Luna Maya masuk dalam artis cantik yang memiliki bisnis, selain menjadi entertainer. Meski telah memiliki berbagai jenis usaha, namun Luna Maya mencoba membuka bisnis baru di bidang kuliner. Restoran yang menyediakan menu Korea, belum lama diresmikan olehnya. Karena Luna menjanjikan, makanan yang disajikan bukan saja otentik rasa Koreanya, tetapi juga memiliki cita rasa yang berlimpah. Rupanya ide membuat resto itu lahir, setelah Luna dan kawan-kawannya mengunjungi kota Busan, Korea Selatan. Pria yang kini sedang dekat dengan Luna Maya, Maxim Baudier juga menikmati hidangan Korea di restoran Sang Gekasih. Aksi romantis mereka tunjukkan, bahkan Maxim tak ragu untuk memuji Luna. Maxim mengaku lebih suka dengan Luna dengan pipi yang cabi, dan langsung membuat Luna tersipu-sipu. Keseruan makan itu juga ditemani oleh Christian Sugiono, suami dari Titi Kamal terlihat menikmati hidangan Korea yang tersaji di meja. Bidahnya itu gara-gara kebusan kita nonton BTS. dan memang army Wilson ini luar biasa gercek langsung, pulang-pulang sama Frido juga langsung, udah bikin langsung, oh yaudah oke let's go. Heee, Pak Su, Jangan Sarang, Pak Su, Pak Su. Makanannya enak-enak banget, terutama dagingnya, terus ramionnya, itu, mantap. So kita sekarang lagi ada di Conggu. Makanannya enak-enak-enak banget, tapi kalau di TV gendut. Loh, enggak sih ya? Enggak, kalau di TV gemuk, kalau aslinya burung. Wah, bujian dong berarti. Ini ambangnya nonton yang pas mana gitu. Heee, ketawa. Lebih cantik nggak sebenarnya, Kak? Lebih cantik banget. Uh, lebih cantik banget. Kalau besi lebih sebet kalau ada cabi-cabinya. Oh, ada cabi-cabinya dikit. Pedagangnya, garment juga sama saya. Saya berpikir dari kecil, saya enggak mungkin meneruskan bisnis ibu saya. Eh, buntut-buntutnya begini juga saya. Memang mungkin darahnya darah dagang. Mungkin bisa dibilang ke anak keluarga saya, bapak saya adalah seniman, ibu saya adalah wira usaha lah. Wira swasta lah gitu. Pengusaha kecil-kecilan, UKM juga gitu kan. Jadi ternyata ada darahnya di situ. Jadi, saya ngerasa saya harus bisa. Jadi saya banyak belajar. Saya enggak sekolah bisnis, saya enggak sekolah accounting, saya enggak sekolah finance. Harus dong, kan kalau orang tambah ke depan, harus menurut saya, harus tangganya itu naik. Walaupun ada naik turun, naik turun, tapi kalau bisa bangkit, harus naik. Walaupun langkahnya kecil-kecil, tapi lurus, naik dikit, lurus, naik dulu. Alhamdulillah dikasih Tuhan tuh rezekinya luar biasa. Mungkin tidak seperti artis-artis yang lain, yang uangnya banyak, karena tiap hari masih bekerja. Tapi saya dikasih kebahagiaan yang luar biasa. Di urutan pamungkas ada Boy William yang masuk dalam artis ganteng yang memiliki bisnis selain menjadi entertainer. Pemilik nama lengkap William Hartanto ini ternyata memiliki usaha kuliner. Sebuah kedai yang menyediakan berbagai hidangan Melayu, mulai dari aneka nasi goreng, cah kangkung, hingga dimsan. Saat kedai Boy didatangi influencer untuk mengulik menu dan memberikan review, Boy William datang dan ikut bergabung. Boy William juga memiliki sebuah resto yang berada di kawasan Serpong. Konsepnya berbeda dengan resto kebanyakan. Boy memadukan usaha kulinernya dengan museum yang letaknya bersebelahan. Dan pemirsa inilah usaha kuliner yang dimiliki oleh Boy William. Halo semuanya, hari ini kita pengen nebeng Boy, karena hari ini kita pengen makan di restoran punyanya Kak Boy William. Makanan-makanan yang ada di sini itu khas banget kopi tiam, yaitu makanan-makanan khas Singapur gitu. Jadi ada nasi goreng, dim sum, dan Chinese food lainnya. Nah, kira-kira apakah rasa seenak tempatnya? Yuk kita cobain. Waduh, kira-kira gue. Kok lu nggak bilang lu lagi main ke sini? Asumnya sih dapet. Kayak kita tahu, begitu makan, tahu tomian. Cuman kayaknya kalau misalnya ada manisnya lagi tuh makin dapet gitu loh. Cuman wangi tomian aja ada ya? Udah nyoba apa aja tadi? Ini bisa. Dim sum, martabak. Enak sih, apalagi hakaunya aku suka banget sih hakaunya. Dan tadi aku terobsesi sama dim sum karena ini dim sum martabak. Ini kita cobain ada goreng-gorengan dari telur asin ini. Oke. Wah ini kayaknya enak nih. Ini daun bawangnya banyak banget ya? Bawang. Kayaknya enak. Siap! Suka, nggak terlalu berminyak. Bener banget. Terus, ininya apa, serbuk-serbuk telur asin itu melimpa banyak. Ini pakai telur puyuh ya? Yap, kita pakai telur puyuhnya. Ya harusnya ini agak-agak. Kental-kental gitu ya kok ya? Kental banget tuh. Cuman karena udah lama nih ya. But it's okay, we can mix it around. We mix it dulu. Ya. Kayak waktu kita makan mie gitu ya? Ya. Cheers. Kalau makan kangkung ini harus ada nasinya man. Iya sih, biasanya pakai nasi ya. Wangi sih. Wangi terasih. Cela nggak? Tunggu, Pak. Apalagi tadi kalau panas mungkin lebih cets-cets gitu lagi ya. Kita sekarang lagi di Moto-Moto. Ini di Ernesto-nya. Nanti sana ada museum-nya. Moto-Moto itu tempat buat teman-teman semua kalau suka foto-foto. Sehingga itu bagus banget buat dipoto art installation. Dan pokoknya dari karya-karya anak-anak bangsa semuanya. Kita, kalau kalian suka-suka art kayak ke Jepang ke Team Lab. Atau pula Amerika Museum San Francisco gitu. Anak ada museum of ice cream, that stuff. Datang ke Moto-Moto. Semoga kalian bisa dapat experience yang beda. Aku buka usaha berdasarkan apa yang aku suka. Yang passion, karena kita kerja untuk mencari duit doang, kita nggak akan betah. Tapi kalau kita passion, kita akan ngelakuinnya all out. Seperti yang sekarang dibuka Moto-Moto Museum ini. Karena ini masih ada hubungan dengan kerjaan gua di dunia entertainment, foto-foto, Instagram. Dan zaman sekarang banyak banget nih anak-anak yang kalau mencari tempat tuh yang penting fotonya bagus. Jadi gua bikin untuk teman-teman semuanya yang mau datang kesini bisa foto-foto lah di setiap sudut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.